Halo teman-teman semua kembali lagi di channel Gus Ali sorry lagi kayak biasa gua nggak riding dulu jadi gua record gini tapi semua yang ada di riding ini itu berhubungan dengan yang kita akan bahas jadi sesuai dengan judul goodbye konten halal digeber gua udah mikirin agak panjang jadi gua berpikir untuk menghapus bukan menghapus sih memberhentikan stop deh bikin konten halal digeber bukan berarti gua kalau yang geber-geber di kejadian unik itu udah nggak ada enggak tapi gua kepengen menghilangkan konten itu dari channel gue karena oke deh halal digeber viewsnya gede banget ada yang hampir sejuta ada yang 300 ribuan kok nggak salah nah itu kalau gua ngikutin nafsu gue ya bisa aja gua buat lagi konten itu tapi makin kesini gua makin nggak enak kenapa kalau lu di luar negeri kayak Royal Jordanian misalnya bikin konten kayak dia nggak bikin konten halal digeber tapi maksudnya kalau dia geber tuh yang salah orang-orang ya ya mereka banyak yang mengakui kesalahannya gitu tapi kalau lu di Indonesia lu ngeber itu secara etika ternyata nggak bagus gitu loh biarpun orangnya ya ngawur banget yang gua mau geber istilah gitu tapi gua bakal tetap ya geber itu kan refleks gua bukan sengaja kepingin ngegeber orang enggak gitu tapi secara refleks aja nah itu bakal masuk ke kejadian unik di jalan raya bakal masuk ke konten yang emang gua bahas khusus gitu-gitulah pokoknya Nah gua tuh juga sempet kepikir-pikir bikin video ini bikin video ini nggak bikin tapi gua pikir kalau gua hapus gitu aja banyak yang nanya bisa di komen Bang konten halal digeber dong ini itu ini tuh akhirnya ujung-ujungnya gua pusing sendiri gitu loh Nah gua buat ini biar pada men apa ya biar biar pada tahu aja gitu Nah kenapa gua hapus jadi sejak gue jual duk ya sejak gua jual duk itu itu kan kalian tahu sendiri konten halal digeber itu berawal dari awal-awal riding aja abis itu sampai duk nah duk tuh banyak banget tuh yang konten halal digebernya Nah sejak duk dijual itu kan gua beralih ke motor adventure dan W175 juga dijadikan motor custom gitu kan bisa aja yang geber-geber pakai W175 gitu tapi sejak gua ganti motor adventure ini itu gua merasa perubahan karakter gue sih jadi gua lebih seneng untuk stop riding aja nggak mau ruwet-ruwet di jalan gitu-gitu sama modif juga nggak mau modif yang aneh-aneh kenal pot sekarang udah ganti tapi lebih ke gua enjoy sama suara kenal pot ya bukan gua kepin keras gitu nah setelah gua ganti adventure itu itu yang banyak berubah sih jadi gua nggak mau ruwet-ruwet nah jadi gua sempet kepikir dihapus aja tapi nggak nggak jadi-jadi tuh dihapus nah tapi mungkin yang udah tayang ya nggak usah dihapuslah video halal digebernya nah konten kedepannya di channel ini itu gua kepin fokus ke yang gua seneng gua seneng riding gua bakal buat kejadian unik itu kan dan kejadian unik ini kan bukan video settingan yang bisa dibuat enggak jadi gua riding selama berapa hari kadang sampai dua minggu jadi satu video momen-momen yang terbaik aja yang gua ambil gitu loh nah kalau sekarang dengan ada kejadian unik dan nanti gua kepinginnya sebenernya gua ngambil adventure ini juga gua kepin menjelajah Indonesia cuy gua kepin menjelajah Indonesia biar ada konten yang berbeda gitu loh gua kepingin menunjukkan keindahan Indonesia dan kalau misalnya gua paksain konten halal digeber keindahan Indonesia itu dimana gitu loh gua ngeliat motovlogger lain juga udah banyak kok yang bikin konten halal digeber itu ya kalau itu mau diambil sama mereka beberapa juga ada yang ngeklaim itu konten mereka dan kalau ada yang mau ambil ya ambil aja deh halal digeber itu gua abisnya ya gimana ya kalau sekarang-sekarang lu malu kalau ngapet gitu loh nah jadi konten kedepannya gua kepingin fokus ke touring kalau misalnya koronanya udah kelar gua kepingin fokus ke touring gua fokus ke keindahan jalan raya gua kepingin kayak banyak interaksi di jalan kan modifikasi yang 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 apa sih fungsional lah yang berguna bukan asal hidon-hidon tog gitu loh dan jadi ya sebenernya agak muter-muter sih ngomongnya tapi gua pingin banyak sharing aja di sini gitu loh nah kalau yang geber-geber tertentu karena reflect itu bakal masuk ke kejadian unik gitu loh nggak bakal ada konten khusus tapi mungkin pembahasan ada tapi khusus kayak kompilasi geber-geber di jalanan uh malu malu kayak bucah banget gitu gue rasa seperti itu seperti itu jadi sedikit sharing nah kalau kalian juga ngeliat gua juga bikin channel gaming kan bikin channel gaming ya itu ada di di deskripsi tuh linknya kalau mau subscribe jadi gua bakal aktif juga jadi untuk channel motovlog ini bakal upload Selasa Kamis Minggu untuk channel gaming gua atau bakal upload Rabu Juat Minggu gitu jadi yang kosong terisi tuh senen nggak ada upload dari gue jadi kalau kalian mau liat sisi yang berbeda ya bisa ke gaming kalau mau subscribe silahkan kalau nggak juga nggak apa-apa nah jadi konten halal di keber sudah nggak ada walaupun pasti banyak dari kalian yang tetap bang cobalah coba coba kalian kasih tau aja alesannya kalau menurut kalian gimana Apakah ada alesan yang baik untuk konten itu ada habisnya kalau dilihat dari posisi positif viewer suka ya AdSense masuk ya view duration gede ya habis itu ngeditnya susah enggak bikin kontennya cuma kumpulin footage doang simple gitu loh untuk menghasilkan duit tapi sisi negatifnya secara konten itu mengganggu orang kalau melakukan itu mengganggu orang merugikan orang enggak terlalu tapi bikin kesel orang aja ya habis itu gua takutnya malah ditiru juga sama anak-anak motor baru nih yang bocah-bocah nih mereka ngeliat Oh gua geber orang nggak papa deh habis itu ngeliat ada beberapa yang jadi gua nemu satu video orang itu ngikutin gaya aja gua banget jadi eh dia tuh Yolo persis kayak kayak ribut di jalan tuh persislah cara ngomongin aja persis kayak gue sepertinya di video itu dia salah nyerang orang gitu bukan nyerang jadi orang ada masalah sama dia dia bersikapnya kayak gua bersikap orangnya nggak terima diajak ribut dianya bingung jadi yang gua lakukan di jalan belum tentu kalian bisa lakukan gitu loh jangan semua yang gua lakukan ditiru belum tentu baik gua juga kalau gua mau negur apa gua ngeliat situasi kalau gua ngeliat orangnya Oh ini orang nggak bisa ditegur gua nggak mau buang-buang waktu dulu gua neger semua orang ujung-ujungnya banyak berantem di jalan tenang enggak ruwet banget enak deh tapi sekarang udah menikmati riding aja Oh ada yang begitu ya udah deh biarin deh gua mau menikmati riding itu jauh lebih enak gue tenang habis itu jadi eh kalau gua liat konten halal digeber kalau positifnya terlalu banyak positifnya berdasarkan materi doang ke gue tapi merugikannya lebih banyak ke masyarakat ke viewers ke anak-anak di bawah umur jangan sampai sesuatu menggeber orang itu jadi kayak sesuatu yang pahlawan atau keren gitu enggak geber-geber ya silahkan geber-geber tapi kalau disini tuh sensitif banget ternyata habisnya gua bacain komentar-komentar di video halal digeber ini gua ada yang seneng tapi yang nggak suka tuh bener-bener menjelaskan secara rasional juga sih gitu loh kayak dia begini lutut gini-gini rapi gitu loh jadi setelah dipikir-pikir ya mending gua hapus tapi coba deh tetep deh coba kalian pendapat kalian gimana kalian komen aja kalau misalnya menurut kalian bisa apa namanya menurut kalian ada alasan yang make sense ya Bismillah deh coba deh kita atur lagi tapi kalau sekarang keputusan gue gue mau stop sepenuhnya gua udah capek habisnya gua nggak mau sampai konten gua malah merugikan orang lain ada yang bilang konten-konten dia konten-konten gue Iya tapi sekarang kita harus mikirnya kalau bikin konten efeknya apa nih saat di upload efeknya apa nih jadi jangan cuma kan konten gue enggak gua nggak mau kayak gitu gua harus mikirin yang nonton gue nih efeknya gimana udah sih kalau dari gua itu sih dan gua sih untuk sementara konten kedepannya gua mau bahas tentang kenal pot habis itu gua bahas motif kecil-kecilan bahas adventure habis itu bahas W175 habis itu juga kepingin kejadian unik tuh kepingin tiap minggu upload tapi kejadian uniknya enggak mau bobot boring gua kepengen kejadian uniknya itu ya berbobot berisi gitu loh bukan cuma kayak riding filtering speeding gitu loh jadi ya gua lagi kepingin memperbaiki konten gua banget dan kalau kalian punya ide punya masukkan masukin aja komentar Bang konten dulu tuh lebih baik kayak gini Bang ini begini masukin aja cuy gua sangat menerima feedback dari kalian asal jangan songong itu kayak dan lu goblok anjing gitu janganlah ngomong baik-baik aja insyaallah bisa berkembang kita semua sorry jadi banyak bahas macam-macam ini aja dari gua sih thank you for watching semoga kita semua bisa lebih baik kedepannya we see you in the next video and goodbye